Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nisa Wolandari Disini saya akan menjelaskan tentang keluarga Sakinah Pengertian keluarga Sakinah Memiliki keluarga Sakinah adalah dambaan setiap pasangan yang menikah Pernikahan sendiri adalah suatu jalan untuk mengikat dua orang manusia Dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru Sebuah keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohma Bisa menjadi tujuan dari seorang muslim Untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT Allah SWT dan Rasulnya juga memerintahkan umatnya untuk menikah Dan tidak hidup melajang sebagaimana disebut dalam dalil berikut Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu Dan orang-orang yang layak bernikah Dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya Lagi maha mengetahui Quran Surat An-Nur ayat 32 Keluarga yang Sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis Dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditigakan Dan saling menghormati serta saling menyayangi Dalam keluarga yang Sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajiban Dan senantiasa membantu satu sama lain Keluarga yang Sakinah juga mengerti satu sama lain Sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga Maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik Dasar keluarga Sakinah Memiliki keluarga Sakinah tentunya memerlukan fondasi yang kuat Dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silaturahmi Ketakuan dan keimanan kepada Allah SWT Dari dasar keluarga yang Sakinah adalah ketakuan kepada Allah SWT Sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah Maka bertakwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketakuan tersebut Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini Hai seorang manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Dan daripada keduanya Allah Memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya Kamu saling meminta satu sama lain Dan pelihara lah hubungan silaturahmi Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu Quran Surat An-Misa Ayat 1 Ketenteraman dan Ketenangan Hati Disebutkan juga dalam suatu ayat Al-Quran bahwa Kata Sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tentram Sehingga keluarga yang Sakinah adalah keluarga di mana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya Seperti yang disebutkan Allah SWT dalam firmannya Cara membangun keluarga Sakinah Setelah mengetahui pengertian dan dasar dari keluarga yang Sakinah Maka selayaknya kita juga mengetahui cara membangun keluarga Sakinah tersebut Ada pun cara membangun keluarga Sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut Yang pertama Menikah dan memilih pasangan yang baik Jalan pertama yang ditemukan ketika seseorang ingin membangun keluarga yang Sakinah Adalah memilih pendamping hidup yang baik dan untuk menikah Memilih pasangan yang baik diartikan sebagai memilih pasangan yang baik Agama dan budi pekerti Pasangan yang memiliki ketakuan dan senantiasa menjaga ajaran Islam Akan lebih mengerti bagaimana cara membangun yang Sakinah tersebut Dan menikah untuk memenuhi imannya serta mendapatkan ridho dari Allah SWT 2. Saling pengertian Dalam membangun keluarga yang Sakinah Tentunya setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan berusaha membantu satu sama lain Misalnya jika istri sedang sakit maka suami seharusnya bisa membantunya dan sebaliknya Istri juga harus bisa mengerti keadaan suaminya Jika suatu menimpa dirinya dan keluarganya rasa cinta dan saling pengertian akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga yang sering berakibat pada penceraian atau talak 3. Menjalankan kewajibannya Agar bisa membangun keluarga yang Sakinah Maka baik istri maupun suami harus dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan memenuhi hak satu sama lain Memenuhi kebutuhan suami atau istri adalah suatu ibadah dan dia dianjurkan dalam Islam sebagaimana hadis berikut Dan di hubungan suami istri salah seorang diantara kalian adalah sedekah Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheran dan bertanya Wahai Rasulullah apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya atau kebutuhan biologisnya terhadap istrinya akan mendapat pahala Nabi SAW menjawab Bagaimana menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa? Jawab para sahabat Iya benar Beliau bersabda lagi Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya Di tempat yang halal mereka akan memperoleh pahala Percaya satu sama lain Dasar dari suatu hubungan ala kepercayaan dan banyak kita saksikan saat ini Suami istri yang tidak lagi saling percaya lebih memilih untuk bercerai Oleh sebab itu untuk membangun keluarga yang Sakinah Suami istri harus saling mempercayai Dan keduanya harus bisa menjaga kepercayaan pasangannya Seorang istri harus senantiasa mematuhi suaminya Sementara sang suami juga harus bisa menjadi panutan istri dan keluarganya Demikian pengertian keluarga Sakinah dan cara membangun keluarga Sakinah dalam Islam Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb